Halo semuanya kembali lagi di channel Chiever Raizu Oke di video ini Raizu bakalan bahas tentang strategi class of clans ya ini adalah tips dan trik cara kita menggunakan WB ya Wall breaker jadi Wall breaker ini kita nanti bakalan belajar ya gimana caranya mengendalikan WB ini supaya WB nya ini pas gitu ya pas dengan tujuan dan pas dengan perhitungan kita dan biasanya ada tuh orang yang kalau main WB itu udah pencetnya banyak-banyak eh temboknya gancur nah ini ada tringnya Oke langsung aja ya pertama kita pahami dulu apa itu Wall breaker ya secara definisi ya jadi kalau Wall breaker itu dia tuh adalah ini ya menurut pemahaman saya bang ya jadi Wall breaker Wall breaker ini adalah pasukan yang ditugaskan untuk menghancurkan tembok jika kau bertemu aku begini di belakangnya ada tembok maksudnya tuh gimana Bang gini ya gini maksudnya gini Oke kita dianggap aja ini adalah sebuah base ya karena kamu lihat di sini ini kan sebuah base bank nah sekarang gini tadi definisinya adalah WB itu bakalan ngancurin tembok jika di belakangnya ada bangunan ya gitu ya kan kamu lihat ini wiza tower ya di uplit oleh tembok nah ketika kita turun WB dari sini dia larinya kemana Bang coba larinya kemana ini tembok ya ini juga tembok tapi temboknya putus kita turun WB di sini WB nya mau kemana kesini atau kesini jawabannya adalah kesini Kenapa di sini Bang karena ini adalah jarak yang paling deket ya ya tembok ini adalah jarak yang paling deket dari sudut pandang WB sehingga WB memilih tembok yang di wiza tower beda cerita kalau kita turunnya di sini Bang nah di sini kalau kita turunnya di sini WB nya bakalan lari ke sini Bang ya di belakang mortar walaupun temboknya putus ya walaupun temboknya putus jadi itulah dasar-dasarnya WB jadi kesimpulannya gini WB itu dia bakalan jebolin tembok jika di belakangnya ada bangunan udah gitu aja kalau misalnya enggak ada bangunannya gimana Bang ya dia enggak bakalan mau Bang ya enggak bakalan mau misalnya Bang eh ini tembok ya ini wizard ya Bang ya ini kan wiza tower misalnya wiza tower yang enggak ada terus kamu turun WB di sini nanti WB nya kemana Bang ke sini Bang ke air defense ya di belakangnya air defense dia bukan jebol tembok WB eh WB dia bukan ngenukin wiza tower coy tapi ke air defense begitu Bang nah sekarang itu kan konteksnya adalah ketika eh bangunannya ada ya nih ini ada bangunannya dan temboknya itu full nah sekarang apa yang terjadi Bang jika temboknya itu putus-putus misalnya kayak gini nah nih temboknya putus-putus terus di belakangnya ada bangunan ketika kita turunkan di sini apakah WB nya bakalan jebol di sini nah itu bakalan kita bahas sekarang kita lihat dulu ya ini adalah contoh sebuah base ya dan Rezi sudah menciapkan ini ya Giant dan wallbreaker ini kita untuk ngetes-ngetes ya ini sedikit tips ya ini kita ambil aja tonhal 9 ya ini wallbreakernya tonhal 9 level 5 untuk update-an sekarang ya tembok ini ya tembok level 10 itu bisa dihancurkan dengan WB level 5 sebanyak 2 ya dua kali ya maksudnya 2 WB level 5 ya level 5 itu bisa hancur tembok ini nah sekarang kita kembali ke ininya ya info ya nih nih damagenya untuk wallbreaker level 5 itu adalah 43 ya 43 ini demik 43 ini kalau dia berhasil nyentuh tembok ya nyentuh tembok kemudian dia berhasil menghancurkan diri dia sendiri ya ini maka demik ini bakalan di aplikasikan ya beda cerita kalau misalnya jika WB-nya jalan nih ya WB-nya jalan terus tiba-tiba di tengah perjalanan belum belum ngelemparin bom dia ya dia belum sempat ngelemparin bom terus mati tuh maka demiknya yang dihasilkan adalah 23 jadi demiknya nggak bakalan sakit kan normalnya gini Bang kalau WB-nya penghancurkan tembok ini cukup dua saja ya dua saja tapi beda cerita kalau WB-nya itu misalnya dia udah nyampe sini dia belum sempat narok bomnya di tembok ini tapi sudah mati duluan berarti gagal kan nah berarti demiknya itu lebih kecil yaitu 23 itu tadi berarti tidak cukup dengan 2 WB ya kalau kalian bingung nanti saya kasih contohnya ini dia oke kita cukup saja dengan teorinya kita langsung aja oke sebelumnya gini kita lihat dulu posisi tembok putus-putus Apakah WB kita mau menghancurkan tembok yang putus-putus seperti ini ya nih tembok putus bang tembok putus ya untuk detailnya itu ini panjangnya bentar nih saya kasih lihat nih nih tembok yang ini panjangnya 15 petak ya yang ini 12 yang ini 19 dan yang ini 10 nanti kita bakalan coba satu-satu ya Apakah WB-nya itu mau nggak enggak sih dia itu jebolin tembok ini ya padahal posisinya dibelakang itu ada bangunan sekarang kita coba ya sekarang kita coba bang nih ada tips nih kalau kalian ingin menurunkan WB biasanya ya Bang ya kita harus nyari waktu yang pas ya supaya WB kita tuh aman dari serangan serangan defense-defense ini ini jadi caranya gimana Bang kita tamengi misalnya dengan Jayon gitu ya itu bisa Bang jadi kita turunkan dulu Jayon disini misalnya ini 12 12 baru kita turunkan WB nah coba kita turunkan WB disini Apakah dia mau tuh nggak mau Bang dia milihnya kemana ke tembok di belakang Archer berarti nggak mau ya yang tembok ini dia nggak mau Bang ya ini itu sudah terpecahkan sekarang yang ini tembok ini tadi berapa ya lupa saya Bang coba kita taruh dulu Jayon ya satu Wah ada teslanya guys langsung kita ini WB tuh WB-nya nggak mau coy ya WB-nya tetap nggak mau kemudian ini panjangnya tadi 19 ya coba kita alihkan dulu perhatian defense ini supaya WB kita berhasil 123 123 123 ini 2 saja WB-nya dari sini 12 Oke semoga WB-nya berhasil ini ada CC sih masalahnya lihat nah berhasil dia WB-nya itu dari sini ke temboknya di belakang yang mortar Oke Bang sudah paham ya berarti tembok tembok ini berhasil ya tembok ini berhasil kemudian ini nih yang rasu bilang tadi kan tadi kan disini cuma butuh dua ya dua saja hancur apa yang terjadi jika WB-nya kena damage sekarang kita lihat 12 nah bisa kalian lihat kan tuh HP dari tembok ini cuma setengah coy ngurangnya berarti kita butuh beberapa WB coba untuk menghasilkannya makanya sebelum turun WB pastikan defense-nya itu terganggu dulu ya baru turun ke WB kita coba tes satu Oh ternyata gagal tetap gagal ya 1212 nah ini sudah terganggu itu defense-nya nice tuh berhasil ya tembok ini berhasil ya sekarang kita eksperimen lagi Bang tembok yang ini Bang nah yang ini apakah WB-nya bakalan nyari tembok di belakangnya atau yang ini atau yang mana lagi ya ya ini cuma dua itu deh Oke kita coba lagi kita pasang dulu tameng seperti ini kita taruh lagi di sini 212 Oh ternyata WB-nya lebih memilih ini Bang ya tembok yang di wizard tower kenapa begitu Bang ya Hai kenapa begitu karena ini posisinya dia agak mundur sedangkan yang tembok yang ini dia posisinya ini agak maju coy ya nih ini enggak maju coy agak maju satu petak nih ya nih kemudian apalagi ya ini mari kita coba tambengi jayan dulu nah tetep enggak mau Bang tuh tetep enggak mau nah kira-kira gambarannya seperti itu ya ya jadi kalau ingin menggunakan WB kalian harus hati-hati dan juga ya ini perhatikan ini memortar jadi kalian harus nunggu mortarnya nembak baru kalian turunkan WB ya kurang lebih seperti itu coba Bang aplikasikan di di serangan langsung Oke kita ambil contoh ya kita ambil contoh Bang ini adalah contoh relive ya Nah sekarang gini eh ini kan temboknya nggak ada yang putus ya jadi WB kita tuh bakalan aman coy nggak ada yang belok-belok sekarang kamu lihat ini adalah tembok ya di belakangnya ini ada bangunan di belakangnya di dalamnya ya di dalamnya kemudian ini juga ada bangunannya ini juga ada terus yang disini juga ada ya yang lebar ini di dalam dan ini juga ada nah pertanyaannya adalah supaya pasukan kita bisa masuk WB nya kita turunkan dimana itu sedangkan kita cuman bawa WB 6 ini 4 sekarang sudah diturunkan ya Bang ya karena sudah diturunkan nah sekarang gini jadi kalau posisi base-nya kayak gitu ya ini tembok yang pertama ini lapisan depannya juga ini dan ini berarti yaitu terserah kalian kalian mau jemput tembok yang mana ya penting masukannya bisa masuk ke dalam base nah jadi disini ini Raizu Gakalan ngancurin tembok yang bagian sini ya untuk WB nya kemudian sini dan yang satunya dimana ya lupa ya Coba kita dulu reply-nya itu WB nya aman ya tuh WB nya aman nih berhasil menghancurkan tembok yang di sana terus mana lagi Bang satunya Bang Coba kita tunggu Hai nah ya ya di sana kasih jump transfer ke kita nggak usah perhatikan serangannya Bang ya kita perhatikan saja cara turun WB nah nih disini tadi ini tadi kan altarnya Ratu masih ada ya jadi sebelum altarnya itu hancur jadi langsung turunkan WB straight nah jadi WB nya itu dia targetin di tembok belakangnya altar tapi walaupun hancur dia bakalan targetin tembok yang di belakangnya bom tower jadi tetap aja Bang tuh kamu lihat di sana nice WB nya nice kan seperti itu Bang bagaimana dengan WB Super Bang sama aja ya sama aja Bang kalau WB Super mah kamu tinggal ya udah tinggal turunin aja satu otomatis beledak halnya kalau kita menggunakan WB normal ini agak susah apalagi pas kita mau turunin di depan tembok nih misal WB nya jalan eh disini ada bom berarti kita gugur WB nya ya WB nya gugur biasanya caranya gimana turunin satu dulu WB nya untuk mendeteksi jebakan ya jebakan seperti bom baru setelah itu kita kasih pengalihan ya misalnya kayak giant tadi habis itu WB nya baru jalan dan WB nya selamat sampai tujuan tanpa terkena damage Oke sekarang kita lanjut ya coba sekarang konteksnya begini Bang apa yang terjadi jadi jika bangunan ini hilang bangunan ini hilang bangunan ini hilang kemudian kita turunin WB disini kira-kira WB nya bakal lari kemana apakah dia bakalan tetep jebol tembok disini ya karena di dalamnya tuh ada ini ya clan castle atau mungkin dia larinya kesana sekarang mari kita coba kita coba melatih dulu ya melatih apa namanya PI ya PI pokoknya kita hilangin dulu ya bangunan bangunan disini ya nanti kita tes apakah WB WB nya sesuai ya bakal WB nya sesuai nanti kita lihat oke kita biarkan dulu ratunya kesana ya kesana sendiri ayo tuh jalan tuh beban clan hai 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 eh sudah hancur sebagian ya oke kita biarin aja dulu nah hancurin semua dah nah coba tuh sisa satu namor lagi turunkan WB satu biji thread tuh dia tetep kesini Bang tuh kenapa kesitu karena bangunan ini paling deket coy terjawabkan kenapa WB nya bisa kesana tuh coba kita turun disini Apakah dia masih kesana nah dia bakalan nyari lagi Bang mana coba ya kesini nih tembok di belakang air Sweeper ya terjawab kenapa WB nya tuh melengsong melengsong ya itu jawabannya dia itu enggak mau Bang jebolin tembok ini enggak mau kenapa ya karena disini enggak ada bangunan coy kecuali memang jalannya udah terlalu jauh ya enggak bakalan apa ya kayak bingung gitu alah enggak ada tembok lagi enggak ada bangunan udah lah ini aja gitu kita coba lagi kita turunkan WB nya itu di belakang expo ya tunggu itu kestelnya hancur hancur nice 12 nah sekarang mau lihat tuh WB nya nice ya oke sebentar sebentar sabar ya Bang ya ini adalah kunci sukses kalian nanti bermain Queen Walk ya nah oke sudah berin aja ratunya nanti mati ayo healer sini healer healer beban nih sekarang kita eksperimen lagi Bang apakah tembok ini bakalan dihancurin sama WB padahal bangunannya nah coba kita eksperimen WB nya kita turunkan disini larinya kemana Mari kita lihat 12 tuh dia bakalan nyari Bang nih kamu lihat WB nya nyari lagi tuh tembok ya tembok yang ada bangunannya nih kebetulan disini ada wizard tower jadi dia milih yang sana paham Bang thank you coba taruh lagi tuh masih Bang tuh ya sudah kayak gitu Bang intinya ya seperti itu Bang ya jadi bangunan yang kosong itu nggak bakalan di samperin WB kecuali jaraknya terlalu jauh oke paham ya Bang ya itu adalah sedikit teori ya dari Raizu ini berdasarkan pengalaman ya Bang ya jadi kalau kalian nekat turun WB kayak gini dua dua biji ya misalnya udahlah saya pengen ngancurin tembok ini aja nekat nih nggak pakai tameng yang terjadi adalah seperti ini nah WB nya gugur percuma kan jadi kita tamengi ya kita harus mengalihkan perhatian ini 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 menggunakan giant tuh sudah sibuk semua divannya baru kita turunkan WB kita ya guys ya seperti itu guys ya paham ya mudah dipahami ya mudah-mudah dipahami kan dibalik turun lagi nah dia bakalan ngancurin dapat di belakang Cenon aduh ini WB nya gagal karena ditembah archer power beban clan nih yo turunkan lagi satu yo WB Josh kita turunkan lagi nanti dia larinya ke air defense bang ke waga ya kita turunkan tiga aja untuk jaga-jaga nice ini turunkan lagi giant disini ratu untuk mengalihkan perhatian sana CC sana beban clan coba kita turunkan lagi WB dia larinya kemana satu dua nah WB nya dia larinya kesini bang nah ke belakang air defense udah ya intinya gitu Bang ya mungkin cukup sini aja semoga video ini bermanfaat and show game on another video salam beban selamat menikmati selamat menikmati